Seorang anak kelas 4 SD meninggal usai divaksin di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan kota Tasikmalaya masih mengevaluasi penyebab meninggalnya anak dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau riwayat penyakit lainnya. Korban divaksin COVID-19 di sekolahnya hari Sabtu 15 Januari 2022. Ia sempat dibawa ke poskesmas karena kejang-kejang kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, tetapi nyawanya tidak tertolong. Hasil pemeriksaan sementara dari dokter anak sejak masuk ke rumah sakit, anak dalam kondisi tidak sadar. Namun hasil screening dan diagnosa dokter anak rumah sakit sebelum disuntik, anak sedang demam. Setelah itu hasil tes laboratorium rumah sakit, anak itu mengalami koinsiden KIPI. Artinya pasca divaksin ada penyakit lain yang dimiliki anak, tetapi tidak terdeteksi. Sampai ke saya bahwa asalnya ini, anak ini istilahnya koinsiden KIPI. Artinya bahwa pasca diimunisasi, memang betul pasca diimunisasi, tapi ada penyakit lain yang mendasarinya, yang didasarkan kepada hasil pemeriksaan laboratorium. Sampai dengan malam ini, diduga yang menyebabkan fatalitasnya, atau yang menyebabkan kematiannya, yaitu yang dikenal dengan Expand Dengue Syndrome. Dan ada kegagalan akut pada fungsi hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.